Ayo guys klik subscribe dan aktifkan loncengnya, dukung terus channel Spratman Basten Gaming supaya terus memberikan informasi seputar dunia konsol dan mobile gaming bagi semua orang guys. Klik subscribe itu gak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel ini supaya dapat berkembang di dunia youtube guys. Jangan lupa di share ya. Halo guys, ketemu lagi dengan kita Basten Gaming. Video kali ini kita akan memberikan video ya guys untuk PS4 firmware 505 atau PS4 firmware 62 ya, firmware tinggi ya. Jadi bagaimana kita cara bermain game dengan cepat atau dari proses booting PS4 itu dengan cepat. Jadi kita akan apa namanya memfoksikan atau memanfaatkan fitur race mode guys. Jadi kalau kalian bagi user PS4 firmware 505 kalian jadi tanpa perlu untuk kalian aktifasi hand lagi ya guys. Jadi kalian bisa langsung play game ya, langsung play game. Jadi kalian dengan cepat atau meneruskan game yang sudah dimainkan sebelumnya dengan fitur race mode. Oke jadi apa namanya sebenarnya fitur race mode ini disarankan sama Sony ya guys bagi kalian yang ingin bermain dengan cepat atau bermain tanpa proses booting yang agak lama ya. untuk bermain di PS4 nah bagaimana kita maksudnya mengetahui kalau misalnya kan kalau kita matikan PS4 itu otomatis konsumsi listrik. Oke guys mati tapi dengan fitur race mode yang kita fungsikan atau kita gunakan kita menjadi mengkonsumsi listrik jadi kan gitu. Jadi kalian perlu tahu konsumsi listrik untuk race mode atau fitur race mode itu enggak sebesar pada saat PS4 nyala ya PS4 nyala on kita bermain game. Jadi berbeda jadi saya akan jelaskan berapa konsumsi konsumsi listrik yang terpakai untuk kita manfaatkan fitur race mode di PS4. Jadi kalau untuk fitur race mode itu apa namanya wattannya itu hanya 10 watt ya guys yang saya cari informasinya di forum-forum atau di situs Sony PlayStation. Jadi dengan 10 watt kalian hanya memanfaatkan konsumsi listrik pada fitur race mode 10 watt aja. Jadi kalau kalian misalnya off kan apa istirahatkan PS4 nya pada saat download gitu atau saat apa namanya bermain game tapi kalian akan bermain lagi misalnya siang hari. atau misalnya kalian bermain sore hari jadi fitur race mode itu akan memakan konsumsi daya sebesar 10 watt ya guys. Nah nanti saya akan terangkan ya saya akan terangkan bagaimana kita menggunakan fitur race mode dan memanfaatkan atau mengurangi daya ya menghemat lah ya. untuk kita bisa menggunakan fitur race mode sepanjang waktu atau setiap saat gitu ya. Jadi kalian saksikan terus video ini sampai selesai sampai selesai guys jadi jangan sampai ketinggalan informasi di dalam video ini kalian saksikan terus. supaya fitur race mode itu bermanfaat untuk kalian yang menggunakan atau mempunyai konsol PS4 karena memang sangat disarankan dari Sony untuk menggunakan fitur race mode. Kenapa diadain ya kita harus pakai gitu kan tapi kalau untuk tune off tune off itu kalau kita nggak pakai PS4 itu lama gitu ya agak sepanjang misalnya tidak dipakai beberapa hari mungkin kalian bisa menggunakan fitur tune off. tapi kalau kalian setiap saat atau setiap waktu pagi siang sore malam atau siang malam atau siang sore kalian bermain PS4 kalian bisa menggunakan fitur race mode guys. Jadi kalian saksikan terus video ini sampai selesai langsung kita cek untuk kita setup di PS4 ya guys lanjut. Oke jadi kalian nyalakan PS4 kalian udah nyala ya kan apa namanya. Nah jadi kita akan aktifasi hand nya melalui hand 20 ya guys yang sudah support race mode, support HD external ya kan, support VR mode ya. Oke jadi ini kita nanti kita akan aktifasi hand nya pakai yang hand 20 ya ini kita akan coba cek untuk yang pengaturan hemat daya guys. Jadi kita masuk ke race mode nya nah ini ada beberapa pilihan jadi ada waktu ada waktu ada untuk konsumsi port USB ya. Berapa lama kita daya itu mengkonsumsi port USB maksudnya dalam artian kita kalau kita disk eksternal guys. Jadi disarankan untuk main game dari internal ya guys untuk race mode gitu. Nah ini ada untuk yang apa namanya jaringan internet mungkin kita akan off kan. Nah ini untuk yang race mode ya race mode atau dalam artian play game aplikasi ditangguhkan jadi kita bisa meneruskan aplikasinya. Nah ini jadi 3 jam minimal kita untuk support USB aja. Kalau kita ada hard disk eksternal atau USB port ya atau USB drive yang kita colok di port USB. Nah ini kita cek untuk yang internet guys. Karena kita nggak download ya kalau untuk yang user firmware 505 tapi kalau user firmware tinggi. Kalau sambil download bisa di cek aja biarin aja. Nah ini untuk yang menanggukan aplikasi. Jadi aplikasi terus berjalan saat kita hidupkan kita bisa meneruskan gamenya. Gitu guys. Oke kita back ya. Nah ini kita main game yang di internal aja. Kita main game yang di internal. Karena nanti kalau waktu port USB dayanya nggak ada kita nggak bisa main di hard disk eksternal. Ya ini off. Jadi kita aktifasi hand yang 2.0 ya. Hand 2.0, hand 2.1 juga support. Udah hard disk eksternal, race mode, VR mode. Jadi udah support untuk exploit ini. Untuk yang user hand ya. Tapi kalau untuk yang firmware tinggi nggak perlu. Nggak perlu aktifasi apa-apa. Main game-game game apa. Game-game istilahnya tanda kutip. Ada harganya di atas lah istilahnya. Di atas harga firmware rendah game-game ya. Dalam artian user firmware 505 ya. Yang hand lah. Oke kita akan coba play game ya. Untuk ini Naruto. Nanti kita akan coba untuk kita close. Bukan close. Kita back. Kita masuk ke homebrew. Kita race mode ya. Oke guys. Nah ini kita udah keluar ya guys. Kita udah keluar. Nah kita akan masuk ke mode race mode ya. Mode istirahat ya. Untuk PS4 ini. Kita akan tes apakah berjalan game-nya. Di saat kita masuk kembali ke menu PS4. Nah ini PS4 kita udah nyalain. Jadi kita akan cek lah. Tuh kan game-nya masih. Loot ya guys. Masih muter ya. Masih muter ya. Berarti masih jalan dia. Kita cek lagi. The book setting masih ada. Jadi kita gak perlu aktifasi hand. Untuk yang firmware rendah. Gitu. Jadi kita akan coba test play lagi. Apakah dia meneruskan dari yang tadi atau enggak. Gitu kan. Oke masih lanjut. Jadi race mode ini sangat berfungsi. Untuk kalian yang sering bermain PS4. Jadi kalian gak perlu fitur turn off. Kalian menggunakan race mode. Cukup. Jadi gak perlu aktifasi hand. Gak menunggu lama. Istilahnya. Jadi simple. Jadi ini cara. Cara istilahnya. Baru salah satu cara ya. Untuk kita. Layaknya PS4. Firmware rendah. Firmware 505. Itu seperti PS3 CFUI. Jadi kalian ikutin setup ini. Mudah-mudahan lancar. Jadi terima kasih. Untuk video ini. Kalian saksikan. Sampai ketemu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikut ya. Makasih guys. inerg. Primary. Thaks. Lihat Stellen ni monta. Set prosecution. Dat lava holderpad hideczać. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menonton!